Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story this is story of my life apa kabar teman-teman? semoga puasanya lancar buat teman-teman yang sampai saat ini belum subscribe, masih banyak ya boleh nih subscribe terlebih dahulu biar kalian itu mendapatkan info-info yang memang apabila Suntana itu sudah upload video terbaru gitu, terus berarti yang penting jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya terus untuk yang sudah subscribe terima kasih, sebanyak-banyaknya semoga kebaikan kalian dibalas berlipat oleh Tuhan yang makuasa, amin ya Allah terakhir jangan lupa lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya terutama komen ya, kalau teman-teman ada pertanyaan yang tidak disampaikan sama video Suntana ataupun di video-video sebelumnya, belum sempat terbikin ya videonya, boleh nih dikomentar di channel Youtube Suntana ya, di video ini misalnya, jadi apa-apa-apa, bisa nanti insya Allah Pak Bisa Suntana ada waktu, pasti menjawab pertanyaan kalian kalau misalnya nggak sempat dibalas biasanya Suntana langsung bikin videonya ya, misalnya sesuai dengan apa yang kalian tanyakan kalau memang itu pertanyaannya sangat penting dan memang harus dijawab sedetail mungkin seperti itu like, sesuai yang ada pada judul jadi hari ini, kita kita Suntana ya Suntana akan membahas mengenai tips atau trik kunci sukses biar lancar ya kuliahnya di UT kunci sukses, lancar kuliah di UT ada lima, lima poin oke, itu tuh poin yang pertama itu kalian harus selalu memegang yang namanya kalender akademik universitas terbuka ya apa sih itu kalender akademik? kalender akademik itu dia merupakan panduan ya panduan dari segi waktu-waktu dari segi masa pendaftaran sampai dengan pengumuman nilai gitu, jadi kalian itu wajib banget setiap semesternya itu memegang yang namanya kalender akademik kalender akademik itu biasanya bisa didapatkan di UPBJJ kalian masing-masing ataupun kalian bisa akses di website UT di www.ut.ac.id garis miring kalender strip akademik atau masuk aja ke web UT nanti cari menu kalender akademik nah, banyak banget mahasiswa yang tidak punya kalender akademik alhasil dia terlewat tanggal-tanggal pasti karena kan di kalender akademik itu ada tanggal-tanggal pastinya ya misal tanggal pendaftaran kapan tanggal registrasi kapan batas akhir bayar kapan ujian kapan, uas kapan, pengumuman nilai kapan disitu lengkap banget tapi yang perlu kalian pahami UT itu terkandang ada tanggal-tanggal yang diubah ya artinya menyesuaikan kondisi misalnya jadi kalian harus sering update meskipun di awal semester kalian sudah pegang yang namanya kalender akademik kalian harus sering-sering update di website UT karena biasanya suka ada pengupdatean ada tanggal-tanggal terbaru tapi nggak akan mundur sih biasanya kayak ke depan ya biasanya jadi nambah misal uas itu tanggal 19 tau-tau diundur dia di tanggal 20 misal kayak gitu jadi maju biasanya nah itu wajib kalian update sering kali ya minum sebulan sekali lah cek si kalender akademik itu dia berubah atau nggak nah gitu bila perlu print ya kalau misalnya nggak di print pun ya kalian sering-sering bisa mengakses aja itu yang pertama ya terus yang kedua adalah kalian harus memahami katalog UT katalog UT itu ada dua ya katalog sistem penyelenggaraan ini yang ini katalog sistem penyelenggaraan terus yang kedua ada katalog kurikulum kalau katalog sistem penyelenggaraan ini tuh isinya tuh tentang seluk-beluk tentang sistem UT ya jadi misalnya dari segi pendaktaran dari apa itu UT sampai dengan biaya-biaya sampai dengan sistem ujian sampai UT wah lengkap banget pokoknya jadi kalian tuh wajib banget pahami ini kalau kalian belum punya kalian bisa minta ke UT kalian masing-masingnya bisa kalaupun malas datang ke UT-nya ataupun jauh ada juga di website UT cari aja website UT ya di www.ut.ac.id pada menu katalog terus yang kedua ada katalog kurikulum kalau misalnya yang non-pendas misalnya FFPC FKIP yang non-pendas ya FST ini bentuknya tapi kalau misalnya yang pendas pendidikan dasar misalnya yang oh mana suntana nggak belah nyarinya lama lagi ya itu ada beda lagi ya jadi katalog kalau katalog kurikulum itu isinya itu seputar daftar mata kuliah sesuai dengan prodi kalian masing-masing jadi kalian itu dari awal sampai akhir lulus S1, D3 itu harus tahu daftar mata kuliahnya apa aja dan wajib katalognya katalog yang terbaru ya jadi kan karena setiap tahun biasanya itu di-upgrade takutnya ada perubahan kurikulum baru karena banyak kasus mereka yang masih berpegang tunggu pada katalog yang lama alasih daftar mata kuliahnya ada yang berbeda ternyata ada pengupletan ataupun ada sistem kurikulum baru nah jadi tadi ya yang kedua itu wajib yang namanya kalian pahami katalog sistem penyelenggaraan katalog kurikulum sama yang satunya lagi itu kalian harus sering-sering mengakses yang namanya website UT www.ut.ac.id disana itu lengkap banget informasinya dari mulai visi-visi UT sampai dengan sistem pelajaran UT sampai dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang ada di UT sampai dengan informasi-informasi terbaru pengumuman-pengumuman terbaru terkait perlombaan peraturan ataupun sebagai macam ada di website UT jadi wajib banget kalian pahami katalog sistem penyelenggaraan katalog kurikulum dan website UT www.ut.ac.id itu yang poin yang kedua ya yang ketiga adalah kunci sukses kalian lancar perkuliah di UT itu adalah pahami modul sampai tuntas baca modul sampai tuntas dan tentunya harus memahami ya itu mah sudah tidak diragukan lagi karena UT itu mengambil soal-soal itu kebanyakan mayoritasnya itu dari modul ya dari buku materi pokok yang kalian miliki tapi kalian jangan terpaku juga ya kalau misalnya kalian memang sudah paham sudah membaca semua buku modul boleh juga kalian cari referensi-referensi lain dari perpustakaan dari internet sesuai dengan mata kuliah yang kalian tempuh pada semester berjalan kalian masing-masing itu poin yang ketiga yang keempat kunci kalian sukses berkuliah di UT adalah selalu update informasi terbaru dan aktif bertanya ya update informasi biasanya dimana sih biasanya di website UT tentunya terus yang paling utama itu biasanya di media sosial UT ya ada UT pusatnya yang at unif terbuka kalau Instagram di Twitter juga ada terus tapi yang paling biar lebih dekat sama kalian mah kalian pilih aja media sosial-media sosial UPWJJ kalian masing-masing UT wilayah kalian masing-masing misal UT Jakarta cari Instagramnya cari Facebooknya cari Twitternya cari WA Centernya ataupun cari Telegramnya nah itu ya salah satu cara kalian biasanya update informasi dan aktif bertanya aktif bertanya kepada saya sih pada teman seangkatan pada UTnya tentunya jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kalian pahami kuncinya tiga sih dikomunikasikan lalu dikonfirmasikan lalu dikoordinasikan kalau misalnya ada masalah ataupun ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan jangan dipegang sendiri ya masalah tuh jadi misalnya anda dari segi sistem perkulihannya itu gak ngerti nah kalian harus sering-sering tanya ke UTnya ya kalau Suntana bilang sih lebih baik kalian itu sering-sering komunikasi dengan yang namanya pemimbing akademik di UT wilayah kalian masing-masing itu ada fasilitasnya ya ibaratnya itu memang hak kalian jadi apabila dari segi sistem dari segi apa bahkan sampai biaya pun kalian bisa dikonfirmasikan dikomunikasikan kepada pemimbing akademik di UPBJ kalian masing-masing atau di UT wilayah kalian masing-masing nah itu poin yang keempat ya terus poin yang lima nah ini yang paling penting adalah bagaimana kita ibaratnya trik tips trik kunci sukses berkuliah di universitas terbuka dari awas sampai akhir sampai tuntas ya adalah mohon garis bawah ya itu tumbuhkan motivasi yang kuat nah motivasi yang kuat dorongan yang kuat dalam segi berkuliah kalau suntana biasanya sih mengarahkannya itu bertanya ya pada diri kalian masing-masing bagaimana cara memotivasi diri itu biasanya kalau suntana itu tujuan kalian berkuliah itu apa misal dapat gelah dapat ijasa membanggakan orang tua ibaratnya menambahkan ilmu jadi kalian ingat lagi tujuan kalian berkuliah di UT itu apa nah itu salah satu cara menguatkan motivasi terus yang selanjutnya juga kalian sering berkumpul ataupun membuatlah kelompok belajar kelompok belajar sesuai angkatan ataupun enggak sesuai angkatan juga enggak apa-apa pokoknya sesuai jurusan sesuai prodi kalian bikin tuh karena dengan banyaknya teman-teman yang seangkatan yang semisi sepisi gitu kan itu bisa menemukan motivasi kalian dalam belajar dan tentunya dalam berkuliah di UT nah itu sih paling yang paling berkesan ya jadi ada lima tadi boleh ya dikesimpulkan lagi yang pertama itu adalah megang selalu kalender akademik terus yang kedua adalah pahami katalog dan sering mengakses website UT ya www.ut.ac.id dan yang ketiga adalah baca buku materi pokok sampai tuntas dan tentunya harus memahami seluk-beluk buku materi pokok bila semua sudah tuntas boleh kalian cari referensi-referensi di berbagai media lainnya ya baik di perpustaka atau di online terus yang keempat adalah update selalu informasi terbaru tentang UT dan sering bertanya ya bertanya di mana bisa di website UT ataupun di media sosial media sosial UT yang memang baik itu UT pusat ataupun UT wilayah kalian masing-masing terus yang terakhir yang paling penting dalam kunci sukses atau tip-trik meraih sukses kuliah di UT adalah tumbukan motivasi yang kuat bisa dengan mengingat tujuan awal kalian berkuliah di UT dan selanjutnya bisa dengan kalian menggabungkan atau membuat kelompok-kelompok kecil ya yang seangkatan sevisi-semisi gitu kan ya dengan prodi ataupun jurusan kalian masing-masing sesuai gitu nah itu bisa menurutkan motivasi nah baik itu aja teman-teman semoga ada ibroh oh ibroh ada motivasi ataupun contoh ibaratnya ada hal yang dipetik ya dari pemaparan video pada kali ini sudah saya ucapkan semoga kalian lancar dalam menempuh kuliah di UT ya dari awal sampai akhir dan tentunya bisa mendapatkan apa cita-cita yang kalian harapkan atau mimpi-mimpi kalian itu bisa terwujud dengan berguliah di UT ini ya amin ya Allah beralami terima kasih atas perhatiannya jangan lupa lupa untuk like, comment, subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye